selamat menikmati mantap opomnya belum masak udah dibilang mantap teman-teman disini kita juga udah siapkan bahan-bahannya teman-teman ada tepung beras 1,4 kg ini ada kelapa ini kelapa yang agak mudah teman-teman kelapa yang agak mudah kita tumbuk tadi ini supaya tidak kasar atau teman-teman di blender aja supaya cepat ini ada daun pandan ada garam ini air kelapa ini teman-teman supaya hasilnya bagus mengembang air kelapa 200 ml ini kelapanya untuk santan tepungnya untuk pengadonnya dan ini santannya untuk kuah serabinya teman-teman udah kita peras agak kental dibikin ya teman-teman supaya enak kuahnya sekarang ini proses selanjutnya ini apa? ini air kelapa tadi oh ini gula aren teman-teman oh gula aren gula aren gula aren untuk pemanis kuahnya oke ini air kelapanya kita panaskan dulu dipanaskan? iya panaskan terus kita peraskan sama santannya kita dinginkan dulu baru kita peraskan sama santannya oke air kelapanya dipanaskan kita panaskan sampai panas aja teman-teman gak usah gak perlu sampai mendidih oke sampai panas aja sampai panas aja apanya air kelapanya ini kita siramkan sama kelapa yang mau diperas ini kita tunggu agak dingin sikit supaya kita bisa merasnya oke kalau sudah dingin diremas santan kelapa ya santannya lagi ini banyak santan ini santan ini untuk tepungnya untuk mengadam tepungnya yang ini untuk buahnya untuk buahnya ini berapa tadi? itu kita kira-kira aja teman-teman kira-kira aja cukupnya aja cukupnya aja satu liter aja satu liter gak sampai tuh gak sampai satu liter ini kita peras sampai tiga kali sama air kelapa yang kita panaskan tadi oke santan untuk tepungnya tadi sudah selesai sudah selesai kita peras sekarang kita kasih garam oke terus ini perlahan-lahan kita masukkan santannya teman-teman oke mantap nih teman opom opom serabi ini kita aduk-aduk ayamnya berkotek-kotek terus gak mau pergi teman-teman mau pertenur nampaknya oke ini diaduk sampai merata teman-teman ya terus terapain juga kita masukkan oke ya ini dan teman adonannya sudah secang perata semua ikan sama kelapa ya deh sekarang kita tunggukan sebentar teman-teman baru kita masak oke supaya kita cetak ini pakai kuali pakai kuali sebesar kuali padanya kita panaskan kita oles minyak goreng minyak goreng ya kita oleskan minyak supaya tidak lengket seapam seapam teman-teman baru kita tutup kita tunggu sebentar baru kita tutup kita tunggu agak bergelimbung sikit baru kita tutup berbintik-bintik putih teman-teman itu kan tidak ada bergelimbung sudah bulan sekarang sudah bisa kita tutup ya teman-teman sudah matang teman-teman wow mudah lepasnya hasilnya bagus teman-teman mantap oke lanjut lagi sekarang kita nasak lagi ya teman-teman wow ayam bergeloga ini apinya kecil aja ya teman-teman gak usah besar supaya gak hangus karena mudah gosong oke ini kita masukkan lagi sampai selesai kita tunggu sebentar baru kita tutup lagi ya untuk layam kita buka paling matang lagi teman-teman 5 minit ya 5 minit ya 5 minit ya 5 minit ya bagus teman-teman masuk lagi terus kita masukkan lagi sampai selesai sampai selesai oke ini baru 2 biji yang matang wow mantap opomnya ini dia opom serabi selesai kita sudah kita cetak opomnya teman-teman opom es oh bocil makan es oke mantap kita mau masak kuahnya lagi untuk serabinya oke masak kuahnya lagi suka apa masel suka es wow jelepotan mulut dan makan es mantap mantap oke kita masak nah bikin apinya oke kali ini kita masak di rumah aja lockdown lagi ini kita masukkan daun pandangnya yes duduk sini ya duduk terus kita kasih garam oke gula arennya kita masukkan lagi arennya gula arennya celepotan lengket lengket teman-teman wow wow lompat nanti kita apa cicipi kalau kurang manis tambah lagi oke kita potong apomnya terus kita masukkan ke dalam kuahnya teman-teman kita masukkan ke dalam kuahnya biasanya masak kuah langsung disiram aja kalau ini kita masak langsung ke dalam kuahnya supaya meresak teman-teman ke dalam biar rasanya lebih mantap ini teman-teman sudah matang sekarang kita santap lagi teman-teman sudah harum daun pandangnya oke banget sekarang kita santap bersama-sama wow ya kita akan santap oke oke teman-teman sekarang kita makan opom dulu dimana kita mau menyantap opomnya lagi teman-teman nampaknya hasil-hasil gak mau ikut dia mau jadi kameramin yang dulu si eo curi aja kemudian teman masih panas teman-teman opomnya opomnya buahnya sangat sedap teman-teman abang sudah tak sabar lagi masih panas mantap teman mban mban bismillah panas manisnya pas sekali teman-teman panas panas mantap sekali panas gun panas pas rasanya pas teman-teman pas asak opom opom asak opom asak pom mantap teman-teman mantap mantap apa ya makan opom opom titik paling kucing enggak 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 mantap 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 teman-teman rasa selapak ini-ini itu cepat lera-lera betul betul-betul ini itu arusat buku baik itu ya? enggak 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 Abis 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 Mantap Yo, mantin lah